Heyo, what's up, baby! On Instagram, and all social media users in the world! Bang Edun! Bang Edun! Bang Edun! Bang Edun! Oke, teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Raden Dandi Purunyata, aka Bang Edun, di channel yang paling Edun Pisun. Oke, teman-teman, 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 gue pengen kasih informasi terkait channel gue sendiri. Ya, jadi biar kalian paham semua dan beberapa informasi yang pengen gue sampein sebelum gue umumin giveaway. Yang pertama, tentang konten Master League, teman-teman, ini udah gue tulis nih listnya ya. Yang pertama tentang konten Master League. Jadi, konten Master League ini kan konten malamnya kita, teman-teman, di mana konten itu ya biasa lah kita sambil ngobrol-ngobrol segala macem kalau buat nemenin kalian tidur gitu lah ya. Stilahnya kayak gitu. Dan itu bentar lagi kan mau selesai. Terakhir ini lawan Manchester City. Abis Manchester City, satu season selesai. Udah, ya gue pengen ngucapin say goodbye dulu buat konten Master League karena ya yaudah, abis Master League itu gue pengen istirahat dulu, pengen rehat, teman-teman. Nggak bikin video tentang Master League dulu. Mungkin selama 2 minggu atau sebulan bahkan mungkin gitu. Karena, teman-teman semua, gue pengen ganti konten malam itu jadi ke Cup Euro, teman-teman. Jadi, nanti kita kasihin Euro, kita ubah jadi konten malam. Nah, Euronya itu nanti gue taruh di setiap malam gue upload. Jadi, macem-macem kayak konten Master League, tapi malam. Dan eventnya tuh event Euro yang kita jalanin. Ya, itu negara, teman-teman ya. Jadi, bakal gue ubah ke situ. Dan untuk yang selanjutnya, informasi yang selanjutnya untuk channel ini, yaitu nanti di hari Sabtu itu kontennya nggak bakal ada SOTW lagi. Jadi, SOTW mungkin di antara hari minggu aja, teman-teman. Jadi, hari minggu itu antara SOTW atau GOTW ya. GOAL OF DUIT atau SAFE OF DUIT. Jadi, hari Sabtu-nya itu gue khususin konten random. Atau, kalau misalkan gue namain nama kontennya adalah SUBREC, yaitu SUBTO REACTION. Ya, emang agaknya leneh, tapi asik aja gitu lah ya. Gue bikin konten SUBREC, itu gue nge-refreshing kalian semua. Biar kalian nggak ngiranya, Bang Edung kontennya pes mulu yang lain, kek. Gitu, kali-kali reaction ini, kek. Soalnya gue udah banyak ditagi kayak gitu, teman-teman. Jadi, gue pengen bikin satu segmen, di mana segmen itu bener-bener ya udah fresh lewatin atau keluar dari zona nyamannya pes gitu. Nah, SUBREC ini apa sih? Jadi, itu kayak SUBTO REACTION, di mana kayak gue bikin pertanyaan nanti di Instagram. Kita nih hari Sabtu pengen reaksi apa nih? Terserah. Apa reaksi TikTok, atau reaksi gol-gol dari pemain bola aslinya, atau gocekan-gocekan, atau video-video lucu, atau meme-meme. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, random reaction-nya. Atau nggak, kita mungkin ada VN-VN dari subscriber gitu-gitu. Itu random, teman-teman. Nah, itu nanti bakal ada di segmen hari Sabtu, khususnya konten SUBREC ini. Jadi, bener-bener random banget, dan gue pengen upload ke YouTube, teman-teman ya. Supaya kalian mersi, apa ya, istilahnya refresh gitu lah ya. Itu. Oke, dan yang terakhir, gue langsung aja ke pengumuman giveaway-nya. Nah, sebenernya komentar-komentar kalian di Instagram at makluminajasop tuh udah bagus-bagus banget, teman-teman. Dan gue juga sampai bingung untuk menentukan siapakah yang bakal menjadi pemenangnya. Tapi karena harus ada pemenangnya, gue memilih yang terbaik dari yang paling baik. Ya, gitu ya. Pokoknya di atasnya paling baik, ada yang tak baik, gitu lah. Gue pilihnya. Jadi, semuanya bagus-bagus. Dan ini yang gue udah pilih, relate sama gue. Jadi, mereka tuh udah kasih komentar dan juga sarannya. Jadi, kita langsung aja ke pengumuman, giveaway. Oke, teman-teman semua. Jadi, kita langsung aja ke pengumuman giveaway-nya. Jadi, untuk pengumuman giveaway, gue recap lagi, teman-teman. Untuk hadiah yang juara pertama, kalian akan mendapatkan hoodie PES 2020. PES for everybody dari makluminajasop. Yang kedua, kalian bakal dapet kaos PES 2020. Yang ketiga, kalian bakal dapet tas sport dari at makluminajasport. Yang keempat, kalian akan mendapatkan akun PES 2020 mobile. Dan untuk yang kelima, gue bakal polling di Instagram. Karena yang kelima ini adalah untuk orang Malaysia. Jadi, nanti orang Malaysia gue suruh komentar di question and answer gue. Tinggal dijawab aja. Gitu. Oke. Jadi, untuk juara yang keempat yang akan mendapatkan akun PES 2020 mobile adalah ini gue langsung aja, teman-teman. Ini dia fotonya. Yaitu underscore akun PES murah underscore. Dia akan ngomongnya kayak gini, teman-teman. Alasan saya subscribe Abang, karena dari awal saya melihat video Abang Dandi saya sudah langsung cocok dengan trik dan video Bang Dandi. Dan yang paling penting Bang Dandi itu orang terkenal tapi gak sombong selalu menjawab DM atau WA. Dari siapapun selalu membantu orang yang di level lebih bawahnya. Salah satunya saya. Saya sering menitipkan akun ke Bang Dandi. Dia langsung respon gak dicuekin disitulah. Saya suka sekali dengan Bang Dandi. Tidak sombong. Saran. Pertahankan Bang agar semua orang berpendapat seperti saya menganggap Bang Dandi adalah sosok YouTuber yang terbaik. Sebenarnya gini, teman-teman. Untuk jawab DM disclaimer gue gak semuanya bisa jawab DM, teman-teman. Gue jawab DM tuh kalau memang keadaan yang memang gue gak sibuk ngedit atau pokoknya lagi gak ngapa-ngapain lah. Lagi gak sibuk. Kerjaan gue biasanya gue liat-liat DM. Kalau memang gue belum pernah bikin videonya atau misalkan belum pernah gue bahas itu pasti gue bales. Cuman kalau misalnya udah pernah gue bahas udah pernah gue kasih tau di Youtube gue gak bakal bales gue DM aja teman-teman. Karena udah ada di Youtube gitu. Terus untuk juara ketiga yang mendapatkan apa namanya task force teman-teman adalah ini dia ya gue langsung bacain. Dari Mustafa 424 ya selamat mendapatkan task force ya jadi gue bacain dulu ya jadi kalau misalkan dibilang ceria kocak sebenarnya balik lagi ya teman-teman tapi overall gue kalau misalnya bikin video emang sesuai kalau gue seneng dapetinnya dapetinnya seneng kalau kesel ya kesel gitu teman-teman karena gue ngerasain gue top up terus yang selanjutnya untuk yang bilang apa dia bilang apa lagi dia editingnya bagus jadi kalau editing bagus atau enggaknya itu relatif teman-teman karena kalau misalkan gue lagi ngegasin banyak konten itu biasanya gue capek dan jarang banget untuk ngeditin terlalu gimana-gimana yang penting udah enak ditonton udah gue upload jadi gak perlu gue tambahin editan-editan yang banyak lagi cuman kalau emang bener-bener lagi niat gue tambahin editing teman-teman ya dan sisanya terima kasih banyak buat Mustafa 424 yang gue pin disini adalah sarannya teman-teman jadi dia ngasih saran juga karena kebanyakan dari kalian hanya kenapa kalian subscribe channel gue itu dia gue padahal nanyainya sama sarannya dong gitu buat gue ke depannya gitu loh oke dan yang selanjutnya juara kedua yang dapet Taos Pass 2020 adalah yaitu Rasha GP teman-teman semuanya terima kasih banyak dari Rasha dia udah ngasih kesannya dan juga jawaban atau sarannya juga gitu jadi yaudahlah dan yang pertama nih yang akan mendapatkan hoodie pass for everybody adalah ini bener-bener panjang dia curhat kali sama gue adalah teman-teman yaitu Nabil Gozali iya gue bakal ini aja lah gue bakal bacain dari teman-teman ya oke to the point aja alasan gue subscribe dan di pura nata di youtube sebenarnya gak punya alasan sama sekali channel ini sih menarik buat gue karena memiliki khas tersendiri yang gak bikin bosen setiap kali video nonton videonya dan hebatnya punya komunitas fanbase pecinta game bola gue juga gak tau kenapa sumpah dong yang mendukung konten kreator kayak lu sendiri tanpa paksaan overall emang sampai sekarang mereka tuh gak minta paksaan teman-teman kayak yaudah gue pengen buat jangan jangan yaudah gue pengen buat gitu gak banyak konten kreator punya subscriber yang semilitan itu bang gue juga kagak nanti makanya kalau kalau alasan lainnya sih karena kontennya unik membawanya enak lebih santai 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 kecuali kalau misalnya informasi mungkin gue santai kalau gacha gue enggak gitu ya ngomong apa adanya yang dibahas gak kemana-mana yang bikin tiap konten section seru-seru dan kelihatan nah itu makanya gue selalu minta lu komentar aja biasanya gue kasih love paling enggak gue kasih love temen-temennya gue kasih love atau enggak gue bales gitu atau enggak kalau memang paling bagus ya gue kasih pin gitu alasan lainnya sih gue paling seneng nemuin orang yang pernah gagal dalam impiannya di dunia ini gue dah tapi mampu beranjak bangkit dengan membangun konten yang baik bisa dicerna semua kalangan itu enggak mudah sama sekali sih menjaga konsisten seperti ini walaupun gue bukan subscriber lama lu ya gue baru subscribe pas sudah 124 ribuan tapi gue menaruh hormat sepenuh hati sama orang kayak lu bang kalau gue boleh saran sih tapi bukan sok pinter ya bang enggak apa-apa makanya kan gue minta saran teman-teman itu dia gitu loh walaupun memang ya maksud utamanya menghibur tetap mendepankan profesionalitas dalam penyebutan nama orang contoh kecilnya jangan di pelesetin deh bang karena kurang baik kalau menyebutin nama seenaknya sebenarnya itu just for fun aja sih karena gue nyari ciri khas dari gue aja gitu tanpa gue harus bilang misalkan gue Rashford Gaming nih nah tanpa gue bilang Rashford juga mereka udah tau kalau itu Rashford gitu jadi sebenarnya agak sedikit gue melenceng-mencengin aja biar buat jadi ciri khas gue sebenarnya kayak gitu tujuan utamanya jadi kayak kalian kenal tuh kalau gue suka melenceng-mencengin dan kalau kan dia subscribe-nya masih 124.000 subscriber kalau kilas balik ke waktu subscriber gue masih 5.000 eh bahkan bukan 5.000 500 nah 500 subscriber itu gue sering salah nyebutin nama pemain dan klubnya makanya dari situ gue lanjutin nih ciri khas gue makanya gue udah tau nama-nama pemainnya tinggal gue playstationin sedikit aja namanya kayak dulu kontek gue bilang dari Manchester City gitu ya dan dia bilang lagi yang terakhir dia minta untuk series Master League-nya coba dibikin lebih profesional artinya kayak thumbnail-nya itu jangan dibikin kayak es-es terus taro gitu aja oke baik nanti gue pelajarin untuk photoshop ya gapapa temen-temen gue minta komentar kayak gitu supaya gue juga belajar ke depannya jadi gue dipush gue gak ada di zona nyaman gitu ya oke itu dia temen-temen untuk juara satunya dan untuk juara lima nanti kita gasin di instagram ya intinya temen-temen gue makasih banyak untuk kalian semua disini gue bakal note yang pertama adalah tentunya untuk yang bikin fanbase gue terima kasih banyak buat temen-temen semua yang masuk ke group fanbase eduners dan dikurangin entah apalah itu gue seneng banget temen-temen disitu gue juga bisa ngambil ilmu ngambil informasi juga walaupun gue jarang nyimak lebih ke eh gue nyimak gue malah jarang komen gitu jadi nyimak doang jadi biar tau informasi-informasi gitu yang selanjutnya ke depannya gue bakal memperbaiki untuk thumbnail-thumbnail gue mungkin karena gue belum bisa photoshop gue udah pernah editing photoshop cuman gak sampe yang gue pelajari banget makanya mungkin setelah gue dikasih tau komentar kayak begini gue coba bakal belajar photoshop supaya makin bagus thumbnail gue jadi gue sambil belajar makasih ya ini dia sebelumnya kayaknya ini yang ccm temen-temen gue juga sebenernya follow ccm juga gitu di youtube-nya dan gue pelajari banyak dan apa ya untuk yang lain-lainnya kalau misalkan gue ada salah-salah ngomong gue selalu bilang minta maaf karena gue gak luput dari kesalahan begini mungkin gue bakar bebelit-belit ngomongnya cuman gak banyak gue edit jadi gue langsung aja upload gitu temen-temen oke mungkin jadi segitu aja video dari gue next-nya udah gue kasih tau bakal konten yang ada channel gue apa aja dan minggu karena kalian request go off the week gue bakal upload go off the week oke jadi segitu aja video dari gue jangan lupa like comment dan subscribe keep watching and stay humble back episode assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye